Hai Sob, kembali lagi di animasi Dong Hua Spoiler Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Shoyan yang memasuki pinggir gua Namun, di sana ada sekelompok sosok yang sedang menghalangi Shoyan Lalu tak lama kemudian, Shoyan pun menghajar semua sosok itu Yang mana selanjutnya, kelompok itu pun mundur ke belakang Lalu, tak lama kemudian, Shoyan memasuki gua tersebut Tetapi, setelah Shoyan masuk ke dalam, ada tujuh sosok yang baru saja datang Dan juga, mereka ikut masuk ke dalam Lalu, cerita pun dimulai Pada saat ini, di depan tirai cahaya tipis pintu masuk gua warisan iblis Han Guan Beberapa sosok pun ingin bergegas masuk ke dalamnya Namun, tepat ketika mereka ingin masuk, mereka pun terhenti Karena, mereka tertarik oleh sebuah suara langkah kaki dari belakang mereka Segera, mereka dapat melihat bahwa ada dua sosok yang bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat Dan dalam sekejap mata, mereka sampai di depan gua warisan Kemudian, menatap beberapa orang yang berdiri di samping dengan tatapan mata dingin Di dalam gua ini, ada sosok kuat dari dunia dewa abadi dan dewa iblis Aku tidak tahu bagaimana cara dua orang ini memasukinya Ucap sebuah sosok pelahan Begitu sosok itu selesai berbicara Salah satu dari dua sosok itu pun mengangkat tangannya Dan menunjuk ke udara Yang membuat sosok yang berbicara tadi itu pun Langsung terguncang seketika Kemudian, sosok itu menyemburkan seteguk darah dari mulutnya Bahkan, di tubuhnya muncul banyak tubang yang tak terhitung jumlahnya Dengan darah yang terus mengalir Segera, sosok itu pun melangkah maju Dan mengulurkan telapak tangannya Untuk mengunci kepala sosok yang berbicara Kemudian, dia melakukan teknik penekanan terhadap pria yang berbicara tadi Lalu, tepat ketika pria itu merasakan tekanan yang sangat kuat Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya Kemudian, dia menyemburkan seteguk besar darah Dan mencoba melepaskan kekuatan terkuatnya Untuk melarikan diri dengan rasa putus asa Namun, yang tidak pria itu sadari adalah Ada seekor ular berbisa Yang panjangnya setengah lengan Dan setebal ibu jari Itu melingkar di tubuhnya Tepat, ketika pria itu melarikan diri hingga jarak 100 kaki Tiba-tiba, ular berbisa itu pun menggigit leharnya dengan keras Yang membuat pria itu pun mengeluarkan jaritan melengking Karena racun dari ular tersebut menyebar dengan sangat cepat Dan membuat tubuh pria itu dipenuhi dengan nanah yang berwarna hijau Dan juga itu bercampur dengan darah Hadikan itu sungguh menakutkan Jika aku tidak salah, seharusnya orang yang dihajar itu telah mencapai ranah kaisar keabadian Namun, ia tidak mampu melawan kedua orang itu Ucapan Peng Siang dengan perlahan Aku tidak tahu Apakah kamu telah memperhatikannya atau tidak Bahwa sekarang Banyak orang kuat telah muncul di dunia dewa abadi dan dewa iblis Dilihat dari metode yang mereka gunakan Metode mereka sangat tak asing Dan tidak menyurpai warisan dari klan besar Di dunia dewa abadi dan dewa iblis Sejauh yang aku tahu, sekarang banyak informasi yang tidak normal Telah dipublikasi baru-baru ini Dan sejumlah besar orang yang berkuasa Telah muncul di dunia dewa abadi dan dewa iblis Kemungkinan besar, orang-orang ini berasal dari dunia lain Ucap Jin Lidong secara perlahan Lalu, matanya menyusun saat melihat dua sosok di sisi yang jauh Namun, Jin Lidong masih bisa merasakan aura kuat Yang dipancarkan dari tubuh mereka Bahkan, jika dibandingkan dengan kekuatannya sendiri Mungkin, itu masih sangat sulit Untuk menandingi kedua orang tersebut Apakah yang saudara Jin maksud? Kedua orang ini mungkin bukan orang kuat Di dunia dewa abadi dan dewa iblis Mereka adalah penyusup dari dunia lain Ucap Pan Peng Xiang yang bertanya dengan bingung Kenapa kamu bertanya kepada aku? Kenapa kamu tidak langsung bertanya kepada orang itu? Ucap Jin Lidong sambil menyipitkan matanya Setelah mendengar ucapan dari Pan Peng Xiang Apakah kedua klan besar sudah mengirim seseorang? Karena kebetulan ada orang yang bernama Cao Dan Pen Dari luar dunia ini Ucap puan tua yang selalu diam Dan tiba-tiba, dia berkata dengan tegas Hmm, aku juga penasaran tentang masalah ini Tapi, menurutku Masalah ini harus segera dikonfirmasi Bagaimanapun, sekelompok orang yang masuk Pastinya adalah musuh klan besar Namun, kedua orang itu belum tentu musuh dari klan besar Karena, jika mereka benar-benar berasal dari klan musuh Kekuatan mereka pasti lebih tinggi dari klan besar Tapi, mereka juga pasti akan memiliki pendamping Ucap Jin Lidong yang berkata perlahan Pada saat ini, kedua sosok di depan gua warisan iblis Han Guan Memancarkan cahaya dingin Sehingga, itu mengejutkan semua orang Yang berada di depan gua warisan iblis Han Guan Meskipun kedua orang ini terlihat asing di mata semua orang Tetapi, jika Xiaoyan melihat mereka berdua Xiaoyan pasti akan mengenali mereka Karena, kedua orang ini adalah Tianjun dan Mingyau Dari kuih langit di dunia sensi Dikarenakan, kedua raja roh ini datang ke dunia dewa abadi dan dewa iblis Ingin mencari peluang untuk mendapatkan terobosan dewa keabadian Bagaimanapun, mereka berdua adalah dewa abadi sejak awal Oleh karena itu, mereka mengetahui dengan jelas Apa yang mereka butuhkan Untuk dapat kembali ke ranah dewa keabadian Sehingga, setelah mereka mengetahui ada gua warisan Han Guan Mereka akan langsung bergegas ke tempat ini Dan mereka sempat berpikir Bahwa, yang dapat memasuki gua ini Hanyalah penduduk asli dari dunia dewa abadi dan dewa iblis Sial, orang ini benar-benar tidak tahu informasi tentang tempat ini Ucap Tianjun dengan perlahan Setelah ia menyerang orang tadi Dia menggunakan teknik jiwa untuk mencari informasi Namun, dia tidak menemukan informasi yang berguna Hmm, sepertinya kita sendirilah yang harus masuk ke dalam Karena, apa yang ada di dalam ingatan orang ini Gua warisan ini sangatlah berbahaya Jadi, kita harus tetap berhati-hati Ucap Tianjun dengan serius Mendengar itu, Ping Yao pun mengangguk dengan perlahan Setelah keduanya selesai berbicara Mereka berdua pun mulai bergerak maju Ke arah gua warisan iblis Han Guan Dan pada saat yang sama Di dalam gua warisan Jalan di tempat ini Tidak serumit yang dibayangkan oleh semua orang Karena, beberapa jalan mengarah ke satu tujuan Oleh karena itu, Tianjun tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam Tetapi, dia mengamati daerah sekitarnya Karena, informasi yang Tianjun terima dari Pan Peng Xiang Untuk menjadi pewaris di dunia ini sangatlah kecil Dan bahkan, juga akan sangat berbahaya Saat Tianjun mengamati sekelilingnya Tiba-tiba, dia mendengar gerakan datang dari dalam gua Oleh karena itu, dia pun bergegas untuk bersembunyi Sehingga, dia dapat melihat dengan jelas Ada sekitar tujuh atau delapan orang Di dalam kelompok itu Yang mengenakan jubah yang sama Mereka bergegas menuju ke dalam gua warisan Apakah mungkin, tujuh orang ini adalah musuh Dari salah satu tiga klan besar Yang disebutkan oleh tiga sosok sebelumnya Gumam Shoyan di dalam hatinya Bagaimanapun, dia sangat penasaran Namun, jika apatar dewa iblis abadi Shoyan Benar-benar salah satu musuh dari tiga klan besar Di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini Mungkin, identitasnya akan sangat berguna Kemudian, Shoyan terang pun keluar dari matanya Karena, jika dia membentuk kembali tubuh fisik apatar iblis abadi Dia akan mengubah garis keturunannya Sehingga, saat Shoyan kembali sebagai leluhur musuh tiga klan besar Secara alami, Shoyan akan mendapatkan perhatian lebih dari klan itu Tapi, Shoyan akan berusaha sebaik mungkin Untuk memulihkan apatar dewa iblis abadi Setelah Shoyan memikirkan rencana yang tepat Shoyan pun mengikuti kelompok ini Namun, ketika ia mengikuti mereka Tiba-tiba, terdengarlah dua suara angin kencang yang menyapu Bahkan, Shoyan dapat merasakan aura yang sangat kuat Yang ada di belakangnya Segera, Shoyan menggunakan kekuatan jiwa yang kuat Untuk menyembunyikan auranya Sekarang, Shoyan berada di dalam gua yang sangat gelap Dia menatap dua sosok yang sedang bergegas masuk Namun, tepat ketika kedua sosok itu mendekat Shoyan menyipitkan matanya Tetapi, di dalam gua yang gelap ini Mata Shoyan memancarkan cahaya api yang menyala-nyala Jelas, Shoyan tidak pernah menyangka Bahwa dia akan bertemu dengan dua raja roh Dalam waktu yang singkat ini Namun, setelah memasuki gua warisan Shoyan harus bersembunyi di kegelapan Tanpa mengambil tindakan apapun Karena, meskipun dia telah mencapai kaisar keabadian di langkah kelima Dan apatah yuansinya telah mencapai langkah ke tujuh Tetapi, mereka berdua telah mencapai kaisar keabadian di langkah ke sembilan Shoyan sendiri pun tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka Jika Shoyan mengambil tindakan sekarang Peluang menangnya hanya kurang dari 50% Jika aku ingin melawan mereka Sepertinya, aku harus menyiapkan film penawar racun terlebih dahulu Dan membiarkan apatah yuansi menerobos bintang delapan Bagaimanapun, kekuatan apatah yuansi harus ditingkatkan secepat mungkin Jika tidak, situasinya mungkin akan bertambah rumit Dan aku belum menemukan cara untuk menghancurkan hati biru mereka Jadi, aku harus menemukan cara untuk memecahkan masalah hati biru itu Di dalam pertemuan di alam dewa kekacauan berikutnya Gumam Shoyan di dalam hatinya Setelah memikirkannya dengan hati-hati Shoyan akhirnya bisa menjadi tenang Karena, dia sama sekali tidak perlu mengambil resiko yang besar Namun, dengan kedatangan mereka Mungkin, mereka akan membuat Shoyan menghadapi situasi yang lebih sulit Jadi, Shoyan harus berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan Setelah menunggu mereka masuk ke dalam gua warisan Shoyan pun mulai bergerak masuk ke dalam gua warisan tanpa terburu-buru Namun, setelah sekitar 100 kaki melangkah Tiba-tiba, pemandangan Shoyan pun menjadi terang Karena, ada bumi dan langit di dalam gua itu Seolah-olah, Shoyan sudah memasuki sebuah ilusi Tapi, tempat ini sangat sunyi Bahkan, tidak ada jejak makhluk hidup sama sekali Sehingga, memang tidak mudah bagi banyak orang Untuk mendapatkan kebenaran dari gua warisan ini Pada saat ini, Shoyan menatap ruang di depannya Namun, dia merasa aneh Karena, pemandangan di depannya Itu terlihat sangat familiar baginya Seolah-olah, bayangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya Muncul di dalam ingatan Shoyan Dan itu, ditampilkan di dalam ruangan ini Tapi, Shoyan tahu Bahwa apa yang terjadi sekarang Itu hanyalah sebuah ilusi Jadi, Shoyan tidak terburu-buru Untuk memerintahkan Goyan Agar mematahkan ilusi ini Karena, Shoyan merasa Jika dia mematahkan ilusi Itu bukanlah kunci untuk mendapatkan warisan tersebut Namun, jika ilusi ini bukanlah konspirasi Yang dirancang oleh leluhur Han Guan Maka, jawabannya adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Han Guan Seharusnya, diperoleh dari ilusi ini Bagaimanapun, banyak orang yang memasuki ilusi dan terganggu Sehingga, mereka berpikir Bahwa, hanya dengan mematahkan ilusi Mereka dapat memperoleh warisan leluhur Han Guan Shoyan juga mengetahui informasi dari Pan Peng Xiang Bahwa, dia belum pernah mendengar Tentang ada orang yang telah mendapatkan warisan apapun Dari gua warisan Han Guan Apakah semua orang yang memasuki gua warisan iblis Han Guan Salah mengertikan sesuatu Namun, jika ketiga leluhur bintang ungu ini tidak berbohong Maka, kekacauan di dalam ilusi adalah salah satu penyebab Yang menghalangi semua orang untuk mendapatkan warisan ini Itu menunjukkan bahwa Ada kemungkinan leluhur Han Guan masih hidup Dan dia menggunakan warisan itu untuk membuat perubahan yang besar Ucap Shoyan di dalam hatinya Memikirkan hal ini, mata Shoyan pun menyipit Karena, tidak ada seorang pun yang mendapatkan warisan Ada kemungkinan, memang tidak ada warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Han Guan di gua ini Namun, selama periode waktu ini Banyak orang yang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi korban Oleh karena itu, Shen juga harus memikirkannya dengan sudut pandang yang berbeda Dan Shoyan hanya bisa mengambil resiko Lalu, masuk untuk melihatnya sendiri Bagaimanapun juga, ini adalah petunjuk pertama yang didapatkan oleh Shoyan Tentang tatanan kuno dewa iblis abadi Jadi, meskipun situasinya cukup rumit Shoyan sendiri harus tetap pergi untuk mencari tahu Karena, meskipun ilusi ini terlihat misterius bagi kebanyakan orang Tapi, bagi Shoyan, seharusnya itu tidaklah sulit Untuk melihat bahwa susunan ilusi di depannya itu tidaklah sempurna Karena, di dalam susunan ini memiliki terlalu banyak kekurangan Jadi, tidak peduli pemandangan apa yang berubah di sekitar Shoyan Dia hanya berdiri diam di dalam ilusi ini Dan tidak bergerak sama sekali Shoyan bisa melihat apa yang ada di depannya Itu adalah sebuah jebakan Jika Shoyan terus bergerak maju Mungkin, situasinya tidak seperti yang diharapkan Karena, ada kemungkinan dia akan segera bertemu musuh Lagi pula, ada banyak orang yang memasuki gua warisan ibis Han Guan Sehingga, di bawah pengaruh ilusi ini Mereka mungkin akan muncul dalam berbagai cara dan penampilan Hmm, jika ini masalahnya Kemungkinan besar, aku akan bertemu dengan dua raja roh Itu sangatlah tinggi Jadi, aku harus mengetahui lokasi mereka Ucap Shoyan sambil tersenyum kejut Kemudian, Shoyan pun berhenti maju Karena, akan merugikan dirinya Tapi, jika situasinya terus seperti ini Bahkan, jika Shoyan akan bertarung dengan mereka Dia berharap, bisa menghindari pertarungan dengan Tianjun dan Mingyau Bagaimanapun, mereka terlalu kuat Jadi, ia tidak perlu menghadapi mereka secara langsung Setelah Shoyan tertekun sejenak Dengan cepat, dia mengeluarkan tangannya Dan menepuk Goyan di dalam jubah lengannya Goyan, bisakah kamu mengendalikan formasi ini Tanpa menghancorkannya? Ucap Shoyan dengan perlahan Sialan! Jika kamu ingin Tuan Goyan ini melakukannya Ada syarat yang harus kamu lakukan Karena, Tuan Goyan ini senang tidak enak badan Mungkin, aku akan tertidur setelah membantumu Dan aku tidak tahu kapan aku akan bisa bangun Ucap Goyan dengan serius Mendengar itu, Shoyan pun mengerutkan keningnya Karena, dia dapat melihat dengan jelas Bahwa, mata Goyan terlihat cukup lelah Apa yang terjadi? Ucap Shoyan yang bertanya dengan bingung Karena, dia tidak perlu mempertanyakan tentang kekuatan Goyan Dalam segi hal formasi Jadi, meskipun Goyan berbicara tidak sopan kepada Shoyan Tapi, Goyan sudah menjadi bagian dari keluarga Shoyan Tapi, saat Shoyan melihat penampilan Goyan yang saat ini Shoyan hanya bisa tersenyum kejut Apakah kamu telah menggunakan terlalu banyak energimu? Ucap Shoyan yang terus bertanya Sebelumnya, aku terlalu banyak membantumu Untuk mematakan banyak formasi Itu, membuat kekuatan jiwa spiritualku terkuras Dan itu, membuatku merasa lelah Ucap Goyan yang menjelaskan dengan ekspresi sedih Dan hal itu, membuat Shoyan semakin bingung Aku biasanya, bisa memulihkan kekuatan hanya dengan tidur sebentar Tapi, kali ini mungkin akan membutuhkan waktu selama seribu tahun Atau seratus tahun Atau bahkan, aku akan tidur selamanya Ucap Goyan dengan serius Apakah ada yang bisa aku bantu untukmu? Ucap Shoyan Mendengar itu, Goyan pun tertawa terbahak-bahak Apakah sekarang kamu baru sadar Jika Tuan Goyan ini sangat penting bagimu? Biasanya, kamu hanya memanggil Tuan Goyan ini Untuk mematakan formasi Tapi sekarang, kamu tahu Bahwa Tuan Goyan ini akan tertidur lama Jadi, kamu tidak akan membiarkan Tuan Goyan ini pergi Jika kamu ingin Tuan Goyan pulih Kamu tidak akan memiliki cara Selain menemukan tubuh asliku Kemudian, membentuk kembali tubuhku Jika tidak, Tuan Goyan ini mungkin tidak bisa bangun lagi Ucap Goyan sambil menghalang napas panjang Tepat, ketika kata-kata itu jatuh Shoyan akhirnya menyadari Bahwa Goyan sedang berakting dengan bagus Dan tujuannya meminta Shoyan membantunya Untuk menemukan tubuh aslinya Kamu harus mengendalikan formasi ini Karena aku ingin mengetahui lokasi semua orang di sini Ucap Shoyan dengan marah Itu membuat Goyan menghalang napas penyesalan Bagaimanapun, Shoyan tidak tahu Apakah yang dikatakan Goyan itu benar atau tidak Tetapi, setelah melihat cahaya biru dari mata Goyan meledak Shoyan merasa bahwa Goyan tidak kesulitan sama sekali untuk melakukannya Susunan formasi ilusi ini Itu hanyalah formasi biasa Sepertinya, ada seseorang yang mengendalikan formasi ini Ucap Goyan yang berkata perlahan Katakan, di mana orang yang mengendalikan formasi ilusi ini Ucap Shoyan Setelah mendengar apa yang dikatakan Goyan Shoyan pun mendengus dingin Karena tebakannya itu benar Hmm, orang yang mengendalikan susunan formasi ilusi ini Adalah leluhur Han Guan itu sendiri Sekarang, dia berada tepat di depanmu Ucap Goyan secara perlahan Setelah Goyan mengendalikan formasi ilusi ini Tiba-tiba, Shoyan merasakan jiwanya tiba-tiba bergetar Karena, dia jelas-jelas membuka matanya Tapi, pemandangan sekitar telah berubah menjadi kegelapan Bahkan, saat Shoyan mengangkat kepalanya Dia merasakan jantungnya berdebar Namun, saat kegelapan menyelimuti dirinya Dia bisa melihat di sekeliling Bahwa, ada puluhan sosok yang berdiri tegak bersama-sama Dan puluhan sosok ini adalah semua orang yang masuk ke dalam gua warisan Secara terpisah Sekarang, mereka tertata rapi Namun, tanpa terkecuali Semua sosok ini terjarat dengan benang sutra hitam Yang tak terhitung jumlahnya Bahkan, benang itu membungkus semua orang menjadi kepompong Ah, sudah lama sekali Sejak ada orang yang terbangun dari ilusi ini Tapi, aku tidak menyangka Bahwa, masih ada orang yang bisa terbangun dari ilusiku Namun, karena jumlahnya sudah cukup Jadi, aku akan membiarkanmu hidup Ucap leluhur Han Guan Pada saat ini Sebuah sosok pun berdiri lebih tinggi daripada yang lainnya Dan di samping sosok itu Ada seseorang lelaki tua Yang duduk bersinar di platform Melihat itu Cian pun segera menyebarkan kekuatan jiwa yang sangat kuat Kemudian, dia menemukan Bahwa ada seribu orang di dalam gua warisan ini Orang yang terlemah Ada di ranah dewa pertempuran bintang satu Dan ada banyak juga Malu kaisar keabadian di dalamnya Namun, Cian bisa merasakan Kekuatan abadi di tubuh mereka Sedang ditekan oleh benang hitam Tetapi, tekanan yang terkandung di dalam benang sutra hitam ini Itu bukanlah kekuatan Melainkan benang hitam yang mengandung racun Dari leluhur Han Guan itu sendiri Mungkin, jika semua orang yang memasuki gua warisan ini Bisa melihat pemandangan ini Pasti, mereka akan panik Dan memilih mundur secepat mungkin Namun, Cian tidak melakukannya Malah sebaliknya Dia mengangkat kepalanya Dan menatap lelaki tua di platform Bukankah kamu adalah leluhur Han Guan? Ucap Cian yang bertanya dengan dingin Hah, itu adalah namaku di jaman kuno Aku akan menggantinya Dengan nama yang lebih baik Setelah aku menerobos dewa keabadian Ucap leluhur Han Guan secara perlahan Apakah kamu bisa menerobos dewa keabadian Melalui kekuatan jahat semenjam ini? Ucap Cian dengan nada menjibir Ini adalah rumahku Bahkan, jika kamu memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat Selama aku ingin kamu mati di sini Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawanku Ucap leluhur Han Guan Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Ucap Cian secara tiba-tiba Mendengar itu, leluhur Han Guan pun terkejut Apakah kamu tidak percaya denganku? Ucap leluhur Han Guan yang berteriak dengan marah Kemudian, tubuhnya memancarkan rasa penindasan yang sangat kuat Itu langsung menyapu ke arah Cian Dan langsung melimuti tubuh Cian dengan gila-gilaan Dan cerita pun berakhir Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebarang menonton! Terima kasih.